Satuan Polisi Pampung Praja DKI Jakarta melarang penggunaan petasan saat perayaan malam tahun baru 2023. Kasat Pol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan petasan tidak diperbolehkan karena membahayakan dan berpotensi adanya kebakaran. Arifin mengatakan pihaknya akan menyita jika mendapati pedagang yang menjual petasan. Namun ia menyebut tak ada larangan kembang api jika digunakan secara aman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya meminta kepala daerah seluruh Indonesia melarang warga menyalakan petasan saat hari raya Natal dan tahun baru 2023. Hal itu termaktub dalam surat edaran nomor 400.10-8922-SJ tentang peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah pada saat Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Dalam surat tersebut terdapat larangan penggunaan petasan saat perayaan malam tahun baru 2023.